the best go legendary pertama dapat warden beban ya Halo semuanya kembali lagi di channel jifraizu di video kali ini gua bakal membahas tentang peti legendaris di class of clans ya karena baru-baru ini kita mendapatkan event yaitu riserhan yang berburu harta karun guys ya Nah disini gue bakal membahas tentang apa alasannya kalian itu jarang banget mendapatkan peti legendary ya tingkat cerita sih ya secara teori ya karena drop rate nya itu kecil ya Nah pertama kita harus pahami dulu tentang ininya ya basic dari drop rate nya ya jadi yang namanya peti itu dia punya peluang ya jadi peluangnya tuh kita bisa lihat berdasarkan persentasenya nah caranya tuh gimana caranya seperti ini ntar gua bahkan kasih tau kalian gua gua hilangin dulu gua ya Nah jadi gini bro kamu klik aja di bagian sini ya gini-gini kan lu awal buka gini nih ya Nah kalian klik aja bagian info kemudian kamu klik aja di bagian sini nah ya piu piwar chance Nah kamu klik aja dan otomatis kamu nanti bakalan diarahin ke sini nah kesini Oh ya di sini orang yang gak ada jadi kita munculin lagi bro nah seperti ini Nah jadi gambarannya itu seperti ini ya ketika kalian ngeklik yang bagian tadi nih di sini ada tulisan change drop change ini kalau di bahasa Indonesia ini tuh kesempatan mendapatkan peti ya Nah untuk kesempatan mendapatkan peti itu kita harus tahu bahwa untuk Kamen ya Kamen itu peti umum ya peti umum itu peluangnya atau kesempatan itu hanya 58% bro ya 58 kemudian untuk rare atau langka itu 32 dan epicnya 8% dan legendarinya itu cuman 2% nah jadi logikanya seperti ini nah anggap aja logikanya seperti ini ya logikanya ya Nah ini kan ada sebuah roda ya ini namanya adalah roda keberuntungan ya atau Lucky Will lah bahasanya ya Nah di sini untuk Kamen kalian lihat di sini itu ada angka 58 yang artinya 58 persen ya Nah jadi untuk si Kamen itu kalian bakalan dapetnya tuh saya segini nih nanti gue bakal kasih tahu maksudnya apa intinya kalian dulu nah kemudian untuk rernya itu persentasenya cuma 32 persen Nah untuk 32 itu jangkauannya cuman segini dan untuk epic itu 8 persen nih yang warnanya ungu ini ya atau warna pink nah dan legendarinya itu disini guys ada di warna orange ya yaitu 2 persen Nah sekarang kalian lihat di bagian sini ini kan ada panah ya Nah ini kalau misalnya kita spin itu nanti pas panahnya menyentuh antara empat warna ini itulah yang kalian dapetkan ambil contoh seperti ini kita bakalan coba ya gacha pertama kali di simulasi ini ancarnya adalah kan tinggal klik aja seperti ini tinggi Wow Anda mendapatkan rare Nah jadi kalau si segitiganya ini mendarat di warna biru berarti kita mendapatkan real tapi kalau di mendaratnya di bagian legendary berarti terpet legendary Nah kita bakalan coba sampai 10 kali ya Apakah kita bisa mendapatkan beti legendary ya karena ni ratenya cuman 2 persen ya 2 persen tuh termasuk kecil sih tapi kalau misalnya satu persen Wah kalian pasti ketar-ketir nih Oke langsung aja kita coba ya di sini ada resource-nya nih ada hasilnya ya kelihatan kan berarti langsung aja kita gas Bro bahkan dapet rare lagi ya ini disimulasi lho Bro Oke kenapa lebih banyak rare ya Oke Kamen Oke Kamen lagi Kamen 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 dan ya bahkan disimulasi aja gua ampas Bro apalagi yang di realnya ya tuh well kita mendapatkan Kamen lagi Bro nah jadi kesimpulannya gitu Bro jadi kalau misalnya si will ini ya segitiganya ini mendarat di bagian epic ya berarti lu dapet epic dan kalau misalnya dia mendarat di legendary ya dia bakal mendapatkan legendary nah ini gua bakalan coba sampai dapat legendary ya kira-kira kita ada di gacha berapa kali Bro atau spin yang keberapa oke gas kena aja oke bahkan di seratus peti sekalipun itu nggak ada yang namanya legendary Bro kalian aja di sini tuh Kamen Rare 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 Nah semisal kalau kalian itu udah apes banget ya sebenarnya bisa sih double legendary dengan cara apa Bro nggak tahu jadi kamu tinggal ini aja Bro tinggal kamu nain aja persentasenya misalnya seperti ini ya nah ini kita jadikin dua persen aja ya kemudian untuk legendary nya kita jadiin 58 guys nah jadi kita balik jadi kalau misalnya seorang developer ya udah kalau pengen dapet legendary ya tinggal kamu ubah aja nih angkanya persentasenya jadi yang Kamen itu cuman dua persen Rare nya 32 dan epic itu 8 ya dan tuh legendary nya 58 nah ini kita coba gacha lagi ya kira-kira 101 double legendary apa enggak nah baru dapet nah jadi kurang lebih gitu ya untuk dapet legendary itu memang susah banget karena memang posisinya itu dia digacang pengen dan nggak ada yang namanya point pt-nya misalnya kalau di game gacha tuh ada point pt-nya misal kalau kita sudah buka peti sampai 80 atau 90 itu pasti di peti 90 mendapatkan legendary nah biasanya gitu kalau ada pt-nya di game class of clans ini terutama event ini tuh nggak ada pt-nya itu artinya ya bener-beneran hoki ya kayaknya gitu guys ya gua baca tuh kayaknya nggak ada pt-nya ya jadi kalau misalnya gua salah tolong koreksi ya nah jadi gitu guys misal kalau event ini ada pt-nya kan lebih bagus gitu ya jadi ya kita bisa mendapatkan legendary ya walaupun isinya palu gitu kan atau run elixir ya setidaknya itu mengobati kita untuk mendapatkan legendary nah sekarang kita balik lagi kesini ya nah kita bakal membahas dari ton hal 2 ya ini ton hal 2 kelihatan ya nah ton hal 2 ya tuh di atas ya ton hal 2 ya nah jadi tuh di ton hal 2 itu kalian bakal mendapatkan legendary-nya tuh hammer of building-nya 63% book of everything-nya tuh 38% kemudian untuk di TH3 legendary-nya kita bahas legendary-nya aja ya kamu bisa mendapatkan hammer of building ya untuk bangunan kemudian ini gambar pedang itu kemudian rune ada 2 elixir gold sama everything buku segalanya nih berarti disini ada 5 bro menurut TH4 disini ada apa aja tuh legendnya sama aja bro ya tuh sama kayak yang TH3 tadi ya TH4 lagi TH3 tadi kemudian TH5 itu ketambahan 1 kayaknya oh ini hammer of spell ya ini persentasenya kecil juga ya 8% dan disini tuh lebih gede nya tuh kayak palu-palu dan rune jadi buat kalian yang TH kecil ketika mendapatkan seperti legend jangan berharap dapat skin karena ya kalian hanya mendapatkan bagian ampas-ampas ini doang bro oke kita lanjut ke TH6 nah untuk TH6 kayaknya masih sama ya masih samalah ya tuh kalian lihat aja sendiri tampilnya kemudian untuk TH7 nah di TH7 ini kamu berpeluang mendapatkan skin barbarian king karena disini persentasenya 53% tuh lo main gede loh dan dari 53% ini udah dipecah lagi cuy jadi skin barbarian tuh ada banyak ya lihat datanya kebawah disini nah disini file label hero skin disini ada gladiator king pk king skeleton king nah intinya yang kangking kangking kung kengkong ini ini semua adalah skin yang bisa kalian dapat ya kemudian juga ada skin ratunya ini ada ratu kemudian ada warden dan ada royal champion nah intinya untuk peti legendary hero skin itu ada di bawah sini ya nih file label hero skin oke kita lanjut ke TH8 nah di TH8 untuk peti legendary nya disini ada yang baru yaitu hero equipment nah kita tahu ya bahwa hero equipment itu ada 5 kita lihat kebawah database nya disini nah untuk equipment itu ada 5 pertama sarung tinju raksasa panah es fireball bola beduri dan roket spear ya atau roketnya si royal champion nah kalau di TH8 kayaknya ya kayaknya ya kalian cuma bisa mendapatkan giant gauntlet dan spucky ball dan untuk frozen arrow fireball dan roket spear itu kayaknya gak dapat ya tapi gue gak tahu juga ya kayaknya gitu deh nah kita bahas di TH9 untuk di TH9 ini untuk legendary nya nah ketambahan archer queen nah jadi untuk peti legendary nya kalian bisa mendapatkan skin hero ya antara skin ratu dan rajak kemudian ada equipment nya ya berarti equipment nya naba 1 yaitu frozen arrow ya dari 5 equipment nah kemudian tuh di TH10 kayaknya masih sama ya masih sama TH11 nah di TH11 kalian cuma ketambahan grand warden ya jadi persentasenya itu disini udah berubah hero equipment itu 21% dan untuk skin skin hero nya tuh 14% ya jadi di pecah semua cuy kemudian tuh bawah nya ya sisa ampasan doang ya cuman kayak ya dapet drone lah dapet palu dan lain-lain untuk TH12 kita lihat kayaknya masih sama oke masih sama dan TH13 ini ketambahan royal champion ya disini legendary disini ada hero equipment nya 21 nah disini untuk skin itu persentasenya cuman 10,5 ya karena disini ada 4 hero jadi dibagi guys ya dibagi menjadi 4 nih kayak gini dan tuh bawah nya ya sisa-sisa ampasan kemudian ke TH14 itu kayaknya sama aja sih ya kayaknya sama aja ya intinya ya gitu guys tuh legendarinya seperti itu TH15 juga ya intinya untuk disini kalian baca-baca aja ya persentasenya nanti gue bakalan kasih simulasi gaca lagi ya habis ini dan ini tuh TH16 nah sekarang gini gue bakalan ambil simulasi gaca di TH13 ya karena TH13 itu sudah ada royal champion nah disini kalian bisa lihat untuk datanya disini ada jadi equipment tuh 21 untuk hero nya skinnya tuh ada 10, 10, 10, 10 dan sisanya ampasan nah disini gue sudah ngebuat ginges nah anggap saja kalian sudah mendapatkan ini ya apa namanya peti legendary nah untuk peti legendary itu gambarannya seperti ini bro ya jadi disini ada apa jadi disini ada hero equipment ada archer queen ya pokoknya ada skin hero sama palu-palu beradi ya sama yang putih ini yang kayak ya ini yang drop rate nya paling kecil ya yang sekitar 3% apa berapa itu nih gue kasih lihat disini untuk entries nya ada 13 ya yang pertama ada equipment itu 21 disini 11, 11, 11, 11% ya tuh lihat disana disini ada 5%, 5% dan yang warna putih ini 3%, 2% nah sekarang anggap aja gini bro anggap saja kamu dapatkan peti legendary 10 dan kita bakalan coba gaca kira-kira dapat apa gak tau kita bakalan coba 10 kali dulu let's go legendary pertama dapet warden ya dapet skin warden dan untuk skin warden pasti banyak jenisnya ya pasti banyak kalian bisa lihat aja di yang situs sebelumnya tadi oke kita lanjut dapet mommy queen oke sejak ini kita belum dapet gear ya nanti kita bakalan lihat dari 10 peti legendary kita bisa dapet apa aja bro oke oke royal champion oke hammer of building palu bro nah ini nih ampas-ampasnya tuh dapet palu bro dan tuh ratenya cuma 5% ya walaupun 5% tetap ampas sih wah dapet buku segalanya ya ini yang paling ampas banget dan ya untuk ratenya tuh 3% bro ya untung sih untung tapi ya gitu lah nah nah kita udah dapetkan gear nah untuk gear nanti gua bakalan bahas di selanjutnya ya di slide selanjutnya kita bakal fokus dulu untuk gacha disini bro oke oke dapet royal champion lagi kemudian hero equipment ya kemudian kita gacha lagi dapet buku re re oke dan legendary terakhir kita cek dapet apa dapet DE nah jadi kurang lebih gini ya tuh bisa kalian lihat disini ya nih adanya seperti ini ya di kanan ini kalian kelihatan kan ini ya nih nah ini gua coba urutin ya seperti ini ting jadi disini kita mendapatkan 2 buku kemudian untuk skinnya ada 1 2 3 4 ya jadi kita borong sengir royal champion dan untuk hero equipmentnya itu ada 2 kemudian udah runenya 1 nah untuk hero equipment disini kan ada 5 ya ada 5 anggap saja kalian belum punya semua equipmentnya nah jadi ketika kamu sudah mendapatkan legendary ketika kamu sudah mendapatkan ini hero equipment itu kondisinya digacha lagi bro contohnya seperti ini nah seperti ini misalnya di chest tadi kan ada 2 ya ada 2 ya nah kalian itu mendapatkan gear nah di gear ini lu diacak lagi bro ya jadi sistemnya gini lu udah diacak dari sini yang peti legend dari 2% terus digacha lagi lewat sini dapetnya gear ini dan lu digacha lagi disini di peti ini ya jadi untuk mendapatkan gear ini itu kalian harus melewati 3 tahap ya lumayan kan mulai dari sini dari sini dan dari sini nah sekarang kita bakalan coba gacha aja guys tadi kan dapet 2 ya sekarang kita bakalan coba guys ping oke nah dapet frozen arrow nah semisal kalian sudah punya frozen arrow nih ini kita bisa hide aja nah artinya kita sudah punya dan untuk equipment misalnya nih ya ada sebuah kasus ya kamu sudah punya ini nih misalnya gue sudah punya ini bang sudah punya spiky ball ya berarti lu tinggal hilangin aja nah kayak gini terus juga nah misalnya gini aja deh ya nah jadi untuk chest kedua kita bakalan coba lagi seperti ini ping dapet fireball nah jadi untuk si ininya ya equipment kalau misalnya kalian sudah punya equipment tertentu jadi dia nggak bakalan di display disini ya nggak bakalan dapet karena disini ada keterangan yang menjelaskan bahwa ini ya nah ini dia nah jadi intinya gini bro semisal kamu sudah punya skin atau dekorasi atau equipment yang sudah dipunya otomatis dia nggak bakalan di display disana contohnya ya kayak ini tadi nah misalnya kamu tadi udah dapet ini kan frozen arrow kan kemudian spiky ball sudah punya di event sebelumnya nah berarti ketika lu gacha di bagian sini otomatis kamu bakalan mendapatkan 3 gear ini bro ya jadi gambarannya seperti itu kita ambil contoh terakhir seperti ini dan dapet giant gauntlet dan semisalnya kalian sudah dapet giant gauntlet berarti ketika kamu mendapatkan peti legendary lagi maka otomatis kalian akan mendapatkan fireball ataupun rocket spear jadi nggak ada tuh ceritanya kalian bakalan mendapatkan duplikat oke nah semisal kalian bertanya bang gimana cara buka itu nah cara bukanya adalah kalian tinggal klik aja ini ya pokoknya kalian cari aja disini nih willofname.com kemudian kalian open ya disini ada tombol open kalian tinggal open aja local file ya pastikan kamu sudah download dulu file google draft yang udah gua share di pin ya oke sebelumnya disini ada yang nanya bang apakah ada rahasia khusus atau trick tertentu untuk mendapatkan peti legendary tersebut jawabannya nggak ada karena menurut gua pribadi gacha adalah gacha dan ritual itu hanyalah gimmick semata nah kenapa seperti itu ya kan itu tadi kita berpatokan kepada angka rate tadi yang 2% ya dan ini kayaknya nggak ada pitiknya ya jadi ya untuk gacha disini ya memang untuk hokey hokeyan aja dan have fun aja ya jadi tidak ada trick khusus oke mungkin gitu aja ya semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya ya